Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Syafri saya membuat video ini dengan tujuan untuk menjelaskan tentang salah satu dari teori kebijakan publik yaitu grup teori grup teori yang merupakan teori yang menganggap bahwa kebijakan publik itu adalah kerja keras dari kelompoknya atau disini kebijakan publik dapat dikatakan sebagai titik equilibrium atau kesimbangan dari perjuangan antar kelompok dari penjelasan teori grup teori tersebut terdapat beberapa contoh dalam kebijakan publik yang pertama pemberian hak istimewa kepada daerah-daerah tertentu contohnya Aceh, Papua, Jumjakarta dari penjelasan teori grup teori tersebut terdapat beberapa contoh dalam kebijakan publik yang pertama pemberian hak istimewa kepada daerah-daerah tertentu contohnya Aceh, Papua, Jumjakarta yang kedua adalah kebijakan pengembalian 30% kuota perempuan dalam pemilihan legislatif dalam kebijakan tersebut telah diatur dalam UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum tentang DPR DPD dan DPRD yang ketiga adalah kebijakan untuk memperoleh hak pemekaran daerah apabila telah memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku tetapi dalam pemerintahan yang demokratis khususnya dalam prinsip of the people by the people and for the people dalam masyarakat modern kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara langsung karena besarnya ruang lingkup tugas serta fungsi pemerintahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh